Alhamdulillah 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 Ziyadatul Khair bertambahnya kebaikan orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis eh sorry 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 aku ngomong stabil sekaligus dinamis mesti orang paham mengarah kepada kehidupan yang selalu lebih baik sehingga ada ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini para pecinta barokah para perindu barokah para penggila barokah orang-orang yang suka ngalap berkah itu dalam hidupnya saya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu aku begini engkau begitu sama saja sami mawon tapi orang yang hidupnya barokah itu makin makin hari makin berarti makin lama makin bermakna makin tua makin mulia ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik kalau orang Bujonegoro bilang to be excellent Bujonegoro dilawan jadi jadi tambah suwe tambah sae tambah kata ibadahe tambah kata sedulurane tambah kata sodakoe tambah sergeb mochokorane tambah sergeb ngajine tambah sergeb zikire tambah sergeb sholat jama'ae saya pernah ngerangin kayak gini ada yang ngomong jane yo seneng sholat jama'ah tapi aku nek jama'ah sandalku gelik ilang no masjid nek sandal sampeyan gelik ilang no masjid itu tandane sampeyan wong api sengelek ini sandal sampeyan orang tau ketok no masjid berarti sikile yo gak tau mbancik masjid ada wong ngunukui ada ngakunya agamanya islam tapi rata umbancik masjid berarti moro masjid ini digotong wong papat diadai pendosa ini katoe wongnya ya teko tapi rawani manggun ngarep nyelempit nunggurini panggung wongnya yang melok tepuk tangan nah biar gak terlalu sepaneng ya biar gak terlalu metenteng karena puyeng mergosone eprek kita refresh dulu bicara soal barokah ada perbincangan di tengah masyarakat kita bahwa terjadi perbedaan perbedaan yang signifikan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan menyangkut barokah ini ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita atau kaum wanita itu biasa juga disebut kaum hawa kenapa wanita disebut kaum hawa karena memang memencetkan laki-laki wong lanangi naik ketok wong wedo ayu mesti pertama kaget haaaah akhirnya kagum terpesona wah makanya diarani kaum hawa wah barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan yang menginginkan hidup barokah selalu lebih baik seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia itu kaum perempuan pengen barokah kalau laki-laki itu merasa bangga jika punya prinsip istiqomah laki-laki merasa gagah kalau bisa istiqomah istiqomah disini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah tapi istiqomah artinya teguh tetap dan tidak berubah itu laki-laki kapanpun tidak berubah keinginannya kalau perempuan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia ingin keadaan yang selalu lebih baik maka akrab dengan barokah perempuan kalau usia masih di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah laki-laki tampan jemburis ini rapayu karep siapapun pokoknya bocah wedok yang umurnya seksa ngisorong puluh tahun keinginannya adalah laki-laki tampan mulanya nge-fannya kalau ganteng-ganteng kayak Dylan Ali Andu artis-artis Korea minimal Anwar Zahid minimal ini tidak nge-fan masuk ditunggu sedikit bermagrib ada uyel-uyelan kayak gini mabuk kelek mabuntut orang kroso mereka saking nge-fannya makasih say kamu ngerti banget perasaan aku makasih ya say say itu kalau sebelah sini sayang kalau sini sayton jadi itu keinginan perempuan yang usia masih di bawah 20 tahun menginginkan laki-laki tampan nanti perempuan kalau usia sudah di atas 30 tahun sudah nikah sudah punya anak dituntut macam-macam kebutuhan keinginannya berubah lebih baik lagi tidak menginginkan laki-laki tampan tapi perempuan di atas umur 30 tahun itu menginginkan laki-laki mapan terutama secara ekonomi nah ini optimisme bagi mereka yang tidak dikaruniai ketampanan jadi bisa mengejar ketinggalan memang kadang-kadang tampan itu kalah dengan mapan ketampanan bisa di kalahkan oleh kemapanan ganteng tapi ada yang dikutu tapi ada yang tinggal tidak dikutu jangan dikutu tapi ada hp ada yang ada yang dikutu baterai ini yang dikutu nge-drop dia saya ada yang bisa mengatakan dengan cara yang lain dengan cara yang lain dikutu yang lain jadi yang berkutu gitu saya ada yang tidak dikutu biar ngomong iso banter udah nanti perempuan kalau usianya bertambah 40 tahun lebih keinginannya berubah lagi lebih baik lagi wong pancen pengen barokah yang diinginkan perempuan di atas usia 40 tahun bukan laki-laki tampan bukan laki-laki mapan tapi laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan biasanya suami suka dimotivasi bahkan diprovokasi agar berprestasi perempuan umur 40 tahun ke atas itu bangga kalau suaminya punya status sosial yang tinggi punya jabatan baik jabatan agama jabatan formal maupun non-formal bangga kalau suaminya jadi Ustadz bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat bangga kalau suaminya jadi wakil rakyat bangga kalau suaminya jadi pejabat minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7 ketua RT Nah kalau kepala daerah tingkat 1 kan gubernur tingkat 2 bupati tingkat 7 RT jadi perempuan di atas umur 40 tahun itu seneng kalau suaminya termasuk salah satu dari tiga tokoh yang selalu disebut di setiap acara-acara resmi setiap acara resmi kayak gini pasti menyebut tiga tokoh mulai MC panitia walinagari camat bupati gubernur sampai presiden mesti nyebut tiga tokoh ini siapa saja satu para alim para ulama pasti disebut dua para sesepuh dan pini sepuh pasti disebut tiga para pejabat dan tokoh masyarakat setiap acara resmi mesti disebut mulai MC ya MC itu singkatannya modal cocok terus sambutan-sambutan ini mesti nyebut itu pasti kayak tadi sambutan mesti nyebut tiga sambutannya tadi cuma dua ya Alhamdulillah mesti nyebut itu apalagi orang Jawa nyebut tiga tokoh itu pakai bahasa halus namanya kromoinggil para alim para ulama ingkeng rinten dalutan sah sumanding pos tokoh suci wahyuning ilahi ingkeng dados kiblating panembah para sesepuh lanpini sepuh aji sepuh sohoka sepuhan ingkeng puno ingk pamawas turlebdo ingkitu tur para pengemban pengembadeng projo satrianing yang nagari ingkeng dato song song agungin kawulodaseh paham napa Mbak Tuan belas ya ya padahal kita bisa Jawa lagi sing tekono geniki ya wong Jawa kape berarti wong Jawa sing manggon geniki sudah berubah jadi gibas ya para gibas-gibas kalian yang saya hormati bahasa Jawa itu ada yang adiluhung simbol kesopanan etika akhlak namanya kromoinggil wong Jawa sing sopan niku nek ngomong nganggu kromoinggil istri kromoinggilipun garwo anak kromoinggilipun putro jadi garwo putro niku sopan tapi anggil sing penak ngomong Jawa yang ngoko anak buju ya bucah saya kiki dah ninggal sopane mok golek penak eh mesti sing sopan kromoinggil garwo putro di garwo rumien menembe kagungan putro tapi sing penak anak buju gawe anak bisik lagi loh roto-roto bucah ngaku lah bon ya perempuan kalau usia sudah diatas 50 tahun nanti keinginannya berubah lagi lebih baik lagi tidak menginginkan laki-laki tampan tidak menginginkan laki-laki mapan tidak laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan tapi yang diinginkan perempuan diatas usia 50 tahun adalah laki-laki yang punya kesetiaan kenapa? mohon maaf ibu karena perempuan kalau usia sudah diatas 50 tahun sadar secara biologis sudah banyak mengalami penurunan kekuatan fisik sudah banyak berkurang orang-orang yang mulai ngelokro baut-bautnya ada yang kendu gigi ompong pipi kempong dodo ya karek tenggeretok sudah ngelembrek kalau tinggoni bihal yang reganya paling larang paling api ya tetap berosot saya ketahuan munggah ngunuh yana yang digerayangi tenan iya ngelembrek nah perempuan kalau umur udah diatas 50 tahun kan ngoten toh maka dia mulai khawatir mulai cemas ditinggalkan suami jangan-jangan suaminya nyari ganti nambah lagi sadar maka yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan ketahuan munggah jajal ngelembrek kamar wong loro seng laneng jek mantuk mantuk seng wedok wis gobek gobek jadi wong wedok ngelembrek kamar kapan ngerti seng laneng melebu dan semangat ngelembrek semulaing getak apa 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 rauh seng ngelembrek tukwek kagan pola ngelembrek lagi dalam kamar tau suaminya masuk gik suaminya semangat seng wedok langsung pasang pengaman blonyoan minyak kayu putih mba naman seorang mandi seng laneng tetap ngeyela ya tambah remason seng kurang mandi seng laneng tetap ngeyela ya three in one labur pagoda ngono seorang mandi akhirnya wong wedok nanggu senjata pamungkas parut no brambang yang laneng kena parutan brambang ya balik sengkelak ambik nyanyi putuslah harapanku akhirnya suami keluar kamar dan masuk kelompok tilawah maksudnya tilawah bukan tilawah til quran tapi tilawah tidur di lantai bawah maunya nonton tv malah ditonton tv wonges turu tv ini isek ngapunten bapak bapak wongten bapak seng sampon ngalami nasib ngeteniku kaya wong yang lengar-lengar mikir ha kuyo wis ngono kuyo lo nanti perempuan kalau usia di atas 60 tahun keinginannya berubah lagi lebih baik lagi yang diinginkan bukan laki-laki tampan bukan laki-laki mapan bukan yang punya jabatan dan kedudukan bukan sekedar yang punya kesetiaan tapi yang diinginkan perempuan usia di atas 60 tahun adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan wis mulai sering mengingatkan suami untuk rajin ibadah sehingga tak ngebengi orang mik nguyoh tak seng lakneng disemangati jak tahajud kiyamul lail wiridan macam quran kesubuh bareng jamaah no masjid seng lakneng juga ngakeh no nek sodako konsergeb no pengajian soalnya orang widok umur sewidak tahun punjol ini aku mulai kerasa sampai rondo harapannya yombin bareng-bareng nang suarga karo buju ini ngapun itu bu wajah mencep sama aku saya membaca fakta memang semua ada ukuran berat badan perempuan saja ada ukurannya kok perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg 20 sampai 30 kg itu namanya gisi buruk nah kalau perempuan berat badannya kok antara 30 sampai 40 kg kurang gisi 40 sampai 50 kg kuru kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal saya rasa hayang bisa gede nih kok melong huyu lene kaya yuk lebuk 60 sampai 70 kg namanya lemmung kalau berat badan perempuan antara 70 sampai 80 kg bahenol 70 sampai 80 kg montok 90 sampai 100 kg semok 100 kg ke atas namanya Gapuro kecamatan ya ada ukurannya saya ada ukur maaf jadi perempuan selalu menginginkan keadaan yang lebih baik kalau laki-laki beda laki-laki itu bangga jika punya prinsip istiqomah laki-laki itu gagah neiso istiqomah teguh tetap keinginannya tidak berubah, bukti laki-laki umur di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik nanti laki-laki usia di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik tetap gak berubah laki-laki umur di atas 40 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik berubah orang laki-laki istiqomah di atas umur 50 tahun berubah apa tetap? tetap istiqomah kok makanya masjid ini jenisnya istiqomah orang laki gak pengen istrinya jadi pejabat ini jadi pegawai ini jadi karyawati jadi wanita karir gak pengen yang dikepingin orang laki-laki muda dan cantik makanya ibu harus ngerti keinginan suami muten pengen bukti ini terus dati pegawai ini dati pejabat ini gak pengen saya saja jujur ya istri saya gak saya izini kerja gak usah aku aku bukti gak bukti pesaing kerja aku bukti aku diampingi aku diampingi anak-anakku bukti aku bukti aku bukti aku kerja bayaran tingbang aku gajinya tingbang aku aku yang butuh apa yang jaluk ya rawani kalah penghasilannya kalah dari keset dari ketipel yoblog yang sebelah sana bisa mendengar suara saya ya gak apa-apa remeng-remeng ya woi sepakai kerungu pasangku pengen konsentrasi ya caraku dari panitiano sonet abong ambil aku leson disewa larang-larang dapuran son model apa saya kalau di jawa ngaji kok sonnya kayak gini tak tinggal mulih benar non jawa kayak sonnya model kayak ini tak tinggal mulih orang standar belas untungnya aku gak wong mix rontok api sonnya wong wong ambil mikut itu larang mikur gane Allahumma salli ala muhammad bon bon lah itu namanya proses perjalanan karena isrok mikrot itu sebuah perjalanan tak arti nasih ya secara harfiah secara bahasa isrok itu artinya perjalanan malam hari isrok itu artinya melaku bengi bengi wah pokoknya melaku bengi bengi isrok termasuk nyolah kodok golek bekecot misalnya pak camat melaku bengi bengi harap nyang warung ketemu wargane gak bunyi pak camat isrok gak salah secara istilah isrok itu artinya perjalanan yang ditempuh rasulullah atas izin Allah dari masjid haram yang dimakah menuju masjid al-akso di bayit maqdis yerusalem di palestina ini berarti perjalanan darat perjalanan yang arahnya menyamping arahnya horizontal ini simbol ibadah sosial ibadah mo'amalah hablu minannas nah mi'rat itu secara harfiah secara bahasa artinya munggah munggah apa ini mi'rat aku gak ngisar panggung ini mi'rat jeneng makanya munggah apa ini mi'rat makanya ibu-ibu kalau nawari suami jangan terlalu vulgar bahasanya tawani saya ngapain pak mi'rat torah saya ngelanak yang jawab ya mi'rat ya si lo maksudnya mi'rat munggah apa benak gendeng udangan udangan gendengnya bocor di benak mi'rat benak anten yang benak antene tv antene dewi secara istilah mi'rat itu perjalanan yang ditempuh rasulullah atas izin Allah dari masjid al-akso palestina itu halo yang belakang dengar gak suara saya naik ke sidratul muntaha ini arahnya ke atas vertikal ini simbol ibadah ritual ibadah mahdoh hablum minallah mulanya ini apa kanjeng nabi di isra mi'rat kok gak langsung tekok masjid haram mekah munggah yang langit naik sidratul muntaha kan bisa saja Allah memproses perjalanan seperti itu kenapa pakai dari masjid haram ke masjid al-akso palestina orang tujuannya apa yang munggah langsung dari masjid haram munggah kan nisau woy paham apa orang ini tidak ngomong orang ini ayu-ayu tapi orang tidak oon ini jelas oon ketularan tukang son kabe halo bu paham bukan bu umpah mi langsung munggah tekok masjid haram kan bisa tapi kenapa kok pakai perjalanan menyamping dulu ke masjid lakso salah satu hikmahnya ya tadi kewajiban ganda manusia adalah ibadah horizontal ibadah sosial hab luminan nas dan ibadah vertikal ibadah ritual hab luminallah dua-duanya soalnya kadang-kadang hab luminan nas tapi hab luminallah gak belas kalau dulur kanco tanggo kalau so apa ap sarah sume hajar serawung nyedulur membaur grap semang seneng tulung ya loman tapi orang gelam sholat orang orang poso orang itu itu paling lumpuh nunggur ini panggung tolong halo 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 atau sebaliknya hab luminallah api ya sholat ya poso ya zakat ya haji tapi kalau dulur garukun gara-gara warisan bantuan wantan apa mbak wantan apa wangin 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 kalau tanggo gara-gara apa gara-gara buah buah orang negara ngareng suruhan becek kembali orang imbang menunggu terus larukun wantan apa mbak temer ini jeninya siapa ambil siapa ya percuma meskipun sholat top takbiratul ikhrami medeni wang ini lagi takbir yang melayu ini takbir Allah akbar baca hanya fasi tinggung mocoi lambe ilat saindilintile perotol kabeh nerukuk ya suwi sujudi sekali nyosop batuk mentol teluh nyosop pindu batuk mentol nem posong bendino zakat orang makakat berangkat haji itu dia tiap tahun pergi umroh seminggu pinglimo ya iso omai mekkah tapi ini kalau orang percuma ibadah 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 jadi kancing nabi ini gak bakal bisa melebus warga orang yang memutus persaudaraan walaupun ibadah makdohnya bagus mambu keluarga gak bisa kayak gak seleng lenger lenger kita larukun karo tangga nih eh nanti mari ini mumpung saya urib dilanjut dilanjut nah mumpung ini terus mumpung 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 asli aku tak sadui itu mixer power yang mumpung gede mumpung suara ini mumpung 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 makanya aku ngumpung mic dwi ngerti ini gak tak gawak no ga maksudnya ya kabut bu laku wireless yang ini itu timbangannya ini enak 10 kali lipat sepuluh tapi larang itu model ini oleh 10 Allah terkait perjalanan hidup saya tertarik untuk menyampaikan tembang jawa karena ini yang saya hadapi adalah dulur dulur jawa ngomong dicampur bosan jawa mumpung 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 semangat campur bosan jawa mumpung mumpung ada satu tembang jawa yang penuh filosofi ini mari kita kaitkan dengan perjalanan hidup dan nanti perjalanan israq merat erat sekali kaitannya tembang itu karya dari kanjeng sunang giri yang judulnya lerilir saya yakin warga masyarakat ini apa namanya pasir binjai kecamatan silaut dan sekitarnya insyaallah sudah hafal tembang ini karena tembang lerilir ini sudah akrab dengan masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa apalagi akhir-akhir ini kan dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat grup habsi grup hadroh lebih-lebih kalau yang melantunkan itu ikonnya solawat indonesia habib seh suara mentul mentul ini habib saya ngelaguk ini menengah tantam bisa ini ini pengen oleh barokai kalau mau sone standart ya enak sone aprek aprek gak usah ditembang tapi sama yang sauti sama yang terus liri 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 tandure tak hijau royo royo kok loyo loyo tak sengguh pengantin nanyar terus cahangun cahangun penek belimbing kui ini nanti filosofnya luar biasa kenapa kok penek belimbing kui kok enggak begini cahangun cahangun penek no kates kui kok gak ngono sengduhe kates rawsa melong guyu ini nanti nilainya luar biasa penek no belimbing kui lunyu lunyu penek ono kanggum basuh dede tira aja terus dede tira dede tira kumitir bedaeng pinggir dondomono jlumatono kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulani mumpung jembar kalangani nah tembang ini ditutup dengan kalimat dosura o surak hore ini pelajaran penutup tembang ini dosura o surak hore berarti penutup hidup kita harus bisa surak hore jangan cuma awe-awe surak hore itu gambarannya orang yang gembira dan bahagia surak hore itu sama dengan tepuk tangan bukan bertepuk sebelah tangan tepuk tangan kan seneng bahagia kalau bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh enggak 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 cuma disini disitu juga tembang-tembang kayak gini bu yang harus kembali kita ajarkan kepada anak-anak kita makna kandungannya filosofinya Allah masjid Allah Muhammad anak-anak kita kita perdengarkan solawat nasyid lagu-lagu islami ngono uncah cilik di rumah tali kotang tali kadok akhirnya otaknya anakmu udah koplak koplak maaf ya ada tembang-tembang yang menurut saya itu kok enggak mendidik itu itu karena bisa mempengaruhi karakter dan pola pikir anak kita harus selektif lebu meskipun itu hanya sebuah tembang halo coba kalau anak diajari kayak tadi solawatan bagus dan seterusnya kayak gitu ada lagu-lagu yang menurut saya itu enggak bagus contoh ya anak masih kecil udah diajari nyanyi serang ke kiri serang ke kanan tralalalalalalalalalala mebecah cilik kok diajari serang padahal dalam islam itu harusnya ikhtinas sirotol mustakim tunjukkan jalan yang lurus nah kok diulangi serang ke kiri serang ke kanan kok anakmu gede jadi pelakor semuanya mulai cilik diajari serang kadang anak itu malah diulangi kurang ngajar ke ruang tua ayo terus lagu ini kritikan ini dari saya kutu disaut gak disaut tak tinggal mulai disaut kompak mesti apal kabeh soalnya lagu ini sama tak sudah bahwa lagu ini menurut saya gak mendidik coba pada hari minggu naik delman istimewa norah ini pak aneh kok dilunggui ini kan kurang ngajar masuk muka ayah kok diduduki ini lunggu delman bukan di muka bahasanya di depan pada hari minggu aku turut ayah ke kota naik delman istimewa kok duduk di muka muka pak aneh kadang anak diajari menghayal melamun kok gede ini anakmu sukanya ya cuma mengandai andai jadi pelamun jadi penghayal ayo lagu ini bintang kecil amat banyak aku ingin mustahil mustahil nyata-nyata manusia gak bisa terbang apalagi terbang dan menari ajarkan kepada anak itu yang realistis yang masuk akal halo itu muka mulai cilik diulangi menghayal sok gede ini anakmu andaikan seandainya misalnya jikalau kuripi minggu tukang hayal dah ini aku nge untuk duit 1 miliar penggawian menghayal mulai mulai jilai diulangi maaf kadang anak diajari berhati kotor jadi orang serakah ini lagu ini balonku ada rupa-rupa hijau kuning merah muda meletus balon hatiku mau balon meletus hati kacau tuku mana pirar gane balon masa gara-gara balon meletus kok bikin hati kacau hati ini anakmu gampang kacau terus ini ngajari serakah balonku tinggal ku pegang medipol peralai gudulanan kacau itu balon dipegang erat akhirnya bangun masjid ya dati dati soalnya duit dipegang erat erat padahal regani sawit ya larang panen ya api masyarakat yang ke oma yow sapi api bangun mencetok caga itu rosa tepuk tangan apa yang rata nyumbang mencetok sini-sini wong aku dhati wong kini izin masuk desa bangun masjid orang datik datik wali negari kenapa 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 gunanya dibentuk camat bareng menunggu yang camat seperti proposal camat yang erat erat tandakan cepat menunggu ragam yang mutas di Papua kan taruhan ya maaf pak camat saya ngajinya kayak gini dihadapan siapapun saya ngaji dihadapan menteri kayak gini apa mana yang ngarepet camat camat yang sumangkel ya ben minggat camat minggat mau ganti camat ya gampang ini lah bisa jadi camat saya ngeleng ganti ini kiyayang Allahumma assalamuala mohammad sorry banyak laku yang menurut saya tidak sonmu orang genah oh banter suaranya montor timbangannya suaranya son ini misuh misuh manggel yuk ini kita kritik yang diapai standar sampai sampai protes sangking nesune sangking manggel desele dipateni timbang rakrungu pateni desele aku yang mbak cocok pungg mana sama yang ngerti lagu-lagu yang menurut saya enggak mendidik anak kecil diajari kebohongan padahal bayi ya umum sambil dipangku terus dinyanyi tepuk ame ame moh-moh gak semangat po ame ame siang kalau malam beliduk bohong setahu saya namanya bayi siang mimik susu kalau malam mimik susu siang makan siang makan nasi kalau malam mimik susu itu bayi pak aneh anak kecil diajari kebohongan rasa melongguyu tukang son sonelek raisin melongguyu nah ini satu lagi biar komplit biar lengkap ada lagu yang menurut saya pelecehan benar ini pelecehan kututi sauti matahari terbenam mesti hafal KB terdengar suaranya terus pelecehan saya kasih tau dimana letak pelecehannya coba perhatikan matahari terbenam hari mulai malam ini kok terpesona kalau suaraku gak penak ya gak laris lambemo yang marahi laris ya mergopena apa maknanya kok sone standar coba saya ulang lagi ya coba ini pelecehannya disini matahari terbenam hari mulai malam ini berarti kan waktu maghrib guru matahari terbenam hari mulai malam saat maghrib harusnya terdengar suara orang adhan terdengar burung hantu berarti orang adhan dipadan burung hantu tidak kurang tidak kurang mengajar kata-kata ini tidak benar terdengar burung hantu suaranya merdu mulai kapan burung hantu suaranya merdu yang merdu itu suara adhan tapi kalau dipadan ada burung hantu kata-kata bisa uuuh uuuh yang adhan model harus dirubah diganti ini matahari terbenam hari mulai malam terdengar orang adhan suaranya lantang Allahu Akbar Allah Maha Besar rojo kok uuuh nah kalau lagu kayak ilir-ilir ini penuh filosofi ilir-ilir pertama ilir ilir itu kipas kipas itu ilir nah ilir itu kipas kipas itu ilir ilir itu kipas kipas itu ayo bento bareng ayo kita ngajak bento bareng ini gambarannya buka lesenam kayak yang ini ilir artinya gerakannya masih horizontal ilir maksudnya buri ini ada cahangon penek horizontal vertikal ada kaitannya mikir ini gak gampang maksudnya larang ceramah ini ayat diterang hadis dijelas tapi merangkai kata yang indah penuh makna terus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan bisa diterima semua kalangan semua level semua lapisan kita orang gampang makanya larang kalau ingin murah gampang ketua RT kamu ceramah murah ilir itu yoh kipas kipas itu nah ilir itu kipas atau ilir itu ayo gerakannya horizontal gerakannya menyampeng pulai rakaruan itu kipas mesti menyampeng dulu bakul sate yang kipas yang ini yang ini maksudnya bakul sate yang kipas yang vertikal mengisor mendur menyebabkan ini ini yang mulai yang mulai beluk sate yang kelek kelek itu yang akan ngentut bisa secara karu karuan ini ini yang ini kipas kipas yang ilir pola rakaruan mobat ayo toh baca nik siknom polera karuan kaya kipasi loh ngiwo maju ngalor ngetan mobat moncat morak mosak niboh golong kalang jungkir kue penak kare nerusno kaya kata-kata yuk kangelan mengamalkan P40 enggak P4 ya P40 pergi-pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas binggang pekel perut perih pala pusing beringas beringis belirak-belirik pelorak-pelorak pentilak-pentilik perang-perang perat perut penculat-penculat peletak-peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak penghutan premi halah ini kaya kangel kok ini kagal ini kagal nombin larang ini kagal model ini kagal murah nah ini non jawa tak tinggal mulai halo apa yang dicari bocah nom nanti polai kaya hilir ternyata yang dicari cuma dua satu tandure wasumilir tak ijo royo royo itu simbol kemapanan ekonomi tandure wasumilir tak ijo royo royo tanaman yang hijau subur siap panen nah itu simbol urusan weteng yang kedua tak sengguh penganten nanyar itu simbol dari kelancaran reproduksi tak sengguh penganten nanyar semangat penganten baru itu urusan ngisore weteng penganten nanyar jadi bucah nom polai rakarwani tiba-tiba yang digulai sama luruh urusan weteng kalau urusan ngisore jadi uripi kayak pitik jago pitik jago mulai metuk kandang sampai melebu kandang yang digulai sama luruh urusan weteng kalau ngisore weteng tidak pitik jago metuk kandang sampai melebu kandang apa yang digulai ini tidak ngolek panganan ngodaki baban meletri doro 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 pepet no pagir doro doro mapan dianggai gasak cabret tinggal nyenger nah ini jago ini ini mulai adjomuk jadi ilir saya kudwis mulai jadi cah cah angon halo kalau sama ini dikongkong dhati cah angon angon apa angon awal ini lho herbatin paling tidak sekucur tubuh harus dingon mulai ujung rambut bahasa inggris the unyeng-unyeng sampai ujung kaki the dungkak bahasa inggris saya harapkan saya akan ramah aku kok mau ganteng ini tapi ya aku dudungan halo sorry ya saya bentar-bentar halo karena sonera standart jadi manggel mungkin ini manggel saya tidak jejek pisan aku sonmu maksudnya duwene apa mesti tambahkan bro sampai kono notamu itu notamu lagi jagrak ini mau apa kono 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 kontrol cilik rapopo sementing ada suara ini wes wes manut manut aku pengalaman aku sampai masalah son pangananku mendinomi kok halo mulai ini akal pikiran harus di ngon berpikir tentang ciptaan Allah kok untuk ilmu untuk hikmah gak tau bu akal pikiran di ngon ngiru ngak ngutak mu ngon ngon ngutak ngon penglihatan pandangan mata bu untuk memandang koran kitab buku ngon matamu ngon culak uang yang ketip lo ketip dengan bahaya yang ketip ambil waduh secara apa-apa bu uang tidak dapat itu jatuh sih berpikir berpikir meripat telinga hidung di bu lesan di di bu lesan tutu di 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 dhamal mau cokoran pikir solawat ngomong yang saya nyenang nong ngomong yang manfaat di di cangkemmu ngon aja sokoran jeplak ya ada pengajian kalau cangkemmu rambut bengak bengak sepatu ini banser di semunggah ini kita ilang ini orang sekarang ini susah bu mohon maaf ya cangkem ya ngil pemain pemuduk ini sepurna ya kita lambin misalkan yang dolecek ambik bucuk kendil kendil raka rohan padahal yang ngerti kalau suamimu itu surgamu ridha Tuhanmu tergantung ridha suamimu nyatanya bucuk mulih nyambut gawih disambut sengapi harusnya kan sikap ramah wajah cerah senyum indah lora yang langsung lambin lincip cangkem mirung batuk ngelumpuk lagi melebu rumah disambut oleh duit torah rale duit rasa satu rumah itu gerdu kelon sampai kentongan sampai 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 ketap ketip mulai bucuk cepat mati jadikan suami sebagai ladang pahala ibu suami datang dapat duit dihormat disyukuri kita bucuk alhamdulillah ini apa aku disyukur soalnya bucuk melalui bisa keliru melebu bucuk tidak sedih ini kita bucuk ratan mengharap rumah alhamdulillah ingin ingin kuis teko begitu masuk halaman biar tidak nyelatu biar tidak ngomel direm sekarang ini saya lawatan menyambut bucuk bucuk latar salallahu ala muhammad salallahu alaih wasallam salallahu ala muhammad salallahu alaih wasallam yang cepat bukak nolawang seret bucuk lebu sambut alaih salallahu alaih 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 arah geger paling bucuk yang mesem lewat yang ngomong orang bentuk yang ngonot paling tangan dingon gue apa membantu yang lemah menolong sesama untuk infak untuk sedekah ngono ngomong 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 tanganmu oh banter suaranya peda montori lampe sonmu sonok banter kenal pot halo halo diterusin nambatan tangan tangan ben aman gue ngekeli tasbeh makanya orang dulu dinamakan tasbeh urusannya biar tuntas kabeh dengan tasbeh masalah mentas kabeh dengan tasbeh apa problem tuntas kabeh orang sepuh ngarani tesbeh ben dati mentes kabeh aku kisik nom tapi so ngalah nong kini yang tuwek tuwek dunung tangan muniknya ke tasbeh otomatis diputar tasbeh lambik secara refleks melok wiritan sumyati 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 sulastri 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 war semuati semuati semuanya harus disuruh apa cah menek ayo menek itu turun apa naik menek maka maka di awal saya sampaikan baroka hidup makin hari makin berarti makin lama makin bermakna makin tua makin mulia menek munggah derajat itu malah hambrik medun kayak blok ini 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 munggah ini takkan mijeti kayak perjalanannya rakarawan halo halo harus naik derajatnya suruh menek apa menek blimbing blimbing itu simbol kalau diterjemah bit tafsiril otak atu il madu dengan tafsir belimbing itu buah yang belimbing ada lima roto-roto belimbing belimbing lima yana yang mau telur soalnya yang loro dikerokoti cahiki nah itu kan biasa dimaknani lima itu rukun islam ada loh gak nyawut belimbing belimbing lima biasa diartain rukun islam ada sholat fardu ada lima nah sekarang banyak dirubah sama anak-anak harusnya kan sehari lima kali nah sekarang tidak lima hari sekali seneng ini ropelan usul fardu subhi wadduhri wal asri wal maghrib wal isya'i oplosan lillahi ta'ala nah ini ini niyati takbir langsung dobel lima allahu akbar berberberberber rukuk yang langsung bisa nantri montul jendit 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 cah dorang gendah ini ada kesesuaian ada kesesuaian dengan rukun ayat koran yang nasihatnya itu terdiri dari lima hal dirangkai dalam lima hal kalau kita kaitkan dengan menek belimbing yang lima tadi kancing nabi menek naik mi'rat untuk menjemput kewajiban sholat langsung menghadap Allah tidak perlu ke langit tidak perlu menghadap Allah cukup melalui malekat jibril disampaikan di bumi ini kesepakatan karo panitia tadi saya di bci di tengah-tengah ceramah nanti tolong karena ini lagi bangun masjid orang masjid bangun cagak nah untuk membantu itu jadi mangkai panitia siap mengedarkan infak mengedarkan kardus halo mohon dipersiapkan teman-teman panitia tapi jangan jalan dulu tak giringnya aku tak ngomong se rungok no bu bu infak infak itu sifatnya membersihkan dan menyucikan harta kekayaan kita kalau tidak di zakat tidak di infak tidak di sodak kotor kalau ada pangan dipangan api api kotoran dibuat jadi tidak infak tidak sedak di sugui kacang dipangan kulit kulit sugui gedang dipangan kulit kulit sugui jagung dipangan kulit kulit jadi apa ngeragas bahasa araba al celutau halo 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 lana gelam infak menuku janji negosi Allah dilipat gandakan nanti di akhirat yang dinyo yakin janji Allah bakal goro tidak akan bohong janji Allah pasti benar pasti tepat di dunia saja sudah dikasih balasan yang berlipat ganda apalagi nanti di akhirat selamat cekik koyoy orang ngantil rapopo tapi sumpah nus wargo sampaikan sidorono yuk moga moga sidor kita kira sidor ini nanti rame lak ngisyen paling rencana murang ewan lo kenikmatan rakarawan nikmat dan fasilitas surga itu lux harganya tentu mahal barang mewah mahal halo ada sungai dari khomer sungai dari madu sungai dari susu enak nikmat karek nyiduk enak nyemplungi lima ngewu dilatok wak bidadarinya cantik cantik mahal satu sewu bidadari paling gak wak ini orang nginceng wak nah kesepakatan dengan panitia kalau gak sepakat aku panitia dengan asisten saya sudah sepakat nyangoni aku tapi aku tak cerita saya itu diuji nyali sama Allah diuji nyalinya gimana saya diamanahi untuk ngerawat anak-anak yatim dan du'afa yang sekarang jumlahnya sekitar lima ratusan dari Sumatera Alhamdulillah mulai katah dari Njambi Lampung Palembang itu mulai katah bahkan ada hampir dua ratusan nya yang dari Sumatera dan disana semuanya biaya gratis ini seperti orang kanor ini pulang ke kanor bujenegur ngomong gopi narah ini aku dianggap ngomong ketok ilatku jadi semuanya gratis mondoknya gratis makan sehari tiga kali gratis ngising gratis kitab yang ditukuk sekolah seragam yang dibelikan LKS dibayari pokoknya kalau masih punya orang tua itu tinggal yang do'afa yang gak mampu sama yang yatim seratus persen murni gratis semuanya segala sesuatunya sekaligus ini merupakan pengumuman mungkin mungkin ada anak-anak keluarga pancindengan yang kepingin belajar ke pesantren kami monggo dikirim ke Bojongoro saya ingin nanti dididik bareng-bareng tarbiah dan taklim dengan harapan kalau sudah dianggap layak dan mampu pulang ke sini bisa berjuang di tengah-tengah masyarakat bisa mengembangkan Islam bisa bersosialisasi dengan baik harapan saya seperti itu saya pengen mencetak mister biar miskin tapi pinter harapan saya seperti itu jadi Alhamdulillah ini juga terus bangun-bangun lokal gedung karena sudah tidak nampung setelah kemarin gedung madrosa sanawiyah gedung madrosa aliyah gedung lab untuk komputernya ini sekarang lagi membangun gedung untuk madrosa diniyahnya santrinya tambah terus sehingga daya tampungnya sudah tidak mencukupi terus bangun bangun saya tidak punya perusahaan batu bara adanya cuma batu bata sesungguhnya bukan saya yang membangun saya hanya liwatan lantaran jadi yang bangun sesungguhnya yang biayai sesungguhnya para jamaah yang pengajian bareng saya saya cuma dilewati lantaran lantaran bocah 500 bu beras saja beras saja sehari tidak cukup satu kintal beras ada SMP SMA itu baru kebutuhan beras belum yang lain coba saya juga membuka kesempatan kepada panjeningan semua barangkali ada yang mau ikut uji nyali bersama saya jadi hasilnya dibagi separoh edang saya enggak saya enggak malu ngemis kayak gini kalau anak yatim saya enggak malu biar saya disebut ustad mereknya RG Raih Gedek rapopo untuk anak yatim kalau untuk saya sendiri untuk keluarga insyaallah cukup lah bahkan bisa dikatakan berlebih lah ukuran yang tapi untuk mereka anak-anak kita anak-anak yatim yang merupakan mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monggo panitia keliling monggo panitia oke enggak aku jaluk jaluk no pondok kun jalan anak-anak rambut kayak yang bisa minah yang tak dungani mulih aku Allah 45 diterus sampai surah huri kaitkan dengan isra' mikrat setelah infak ini selesai nanti ngaji langsung doa apa disambung langsung doa apa dilanjut infak monggo anggap nyawir penyanyi disawir ayo disawir ayo bareng lir ilir mau panitia bantu rewas lendi panitia ini kardus kena 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 ya Allah panitia ini kena cepat bro ya saya ini berarti ini memang merong itu woy duit muntah awas muntah dengan kelakuan jadi kere boleh ini mau saya saya panitia ini aku mau roh kok boleh siap apa tewas tidak lima ini lagi lima ini jadi sepuluh ini aku merong ini ini uri sama tidak mudah barok rasa mengundang aku ini terus aku lakukan ini terus infak ini terus diunggah panggung ini aku lakukan ini Allah mudah mudahan infake menjadi tabungan amal yang tidak akan terputus pahalanya ilah yaumil kiamah menjadi benteng yang menyelamatkan dari adab kubur dan adab neraka lir ilir lir ilir tandu rewas royo royo tak sengguh ini orang nyemplung ya juga ngalah penganteng anyer bucah bucah ayo melok kabe penek no seng ramelok mati disik lunyu lunyu penek no kanggu kanggu mba so tatatira tatatira kumitir bedah yang pinggir tanda tanda mana kanggu sepa mumpung padang mumpung jembar dos surah ayo salamat salatullah ala ala yasin ala yasin tawasal tawasalna wabil hadi wakulli mujahidin alhamdulillah loman loman wang keneh riya allah bi ahlil badri Salatullah Ala Allah Salatullah Ala Yasin Ala Yasin Tawassalna Maka kardusnya langsung diunggahkan panggung Rasulullah Wa kudlimujahidin Bi ahlil badri Bi ahlil badri Ayo lir-lir sekali lagi Lir-lir Tandu rewas Tak hijau Tak sengguh Sing saniki maon Sing dunggahno panggung kardusse Sing maon botenusa Tak sengguh Tak sengguh Temanten Pecah Angon Penek no Penek no Lunyu 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 Kanggung Kanggung baso Tak sengguh Tak sengguh Tak sengguh Tak sengguh Selamat Selamat Sengguh 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 Beda ya Para jamaah Kalau membunyikan Itu memindah Dari tulisan Kepada ucapan Ngunek no Tapi kalau membaca Memindah dari tulisan Kepada ucapan Disertai dengan Pemahaman Understand Makanya harus One day One juice Satu hari Satu juice Hari ini Juice apple Besok juice Mangga Besok juice Alpukat Lainnya Orang iso One day Setengah juice Satu hari Setengah juice Orang iso Pak Agas Ngerong Ngewung Ya One day One lempir Sedina Sak lempir Emboh Radirungok Noko Halo Ya setidaknya Surat Yasin Wajib apal Orang Islam Gak apal Surat Yasin Ya kebacot Yasin Kolbul Quran Surat Yasin Ati Alkur Ngek apal Surat Yasin Berdekar Uang Gantui Ati Medeni Penilaian Uang Itu Ati Lain apal Di acara Diwacom Bendina Apal Nyotok Diwacom Bendina Apal Kapan Mocone Terserah Penjenengan Sak Saket Saket Mantun Subuh Dibaca Habis Subuh Ya Raysa Bar Subuh Diwayai Masa Ya Umba Umba Ya Korah Korang Ngerisik Iomah Raysa Kalau Habis Subuh Nggak Bisa Habis Duhur Raysa Barluhur Diwayai Ngetasi Pemenan Orang Lempit Ngetelik Kono Benih Eseng Caplak Yang Benak Raysa Kada Ngesen Nili Iwang Lara Raysa Habis Duhur Nggak Bisa Habis Asar Raysa Bernasari Ngejangan Ngo Persiapan Mangan Sore Yang Goreng Tempe Kadang Ngetro Anak Ngaji Ngo Ngetepaki Raysa Nek Bernasari Raysa Bermagrib Raysa Sinetron Apa Apa Nggak Aku Cari Ceritanya Ketinggalan Aku Pengen Terus Sane Bermagrib Raysa Bermagrib Raysa Bermagrib Gandang Indonesia Aku Pengen Lola Sopom Bengkul Lola Sotora Padang Lola Sotora Raysa Nek Bermagrib Raysa Jangan Mapan Turun Aku Wocon Eh Yowes Ngantok Raysa Nek Raysa Pisan Jangan Rawsah Macau Yassin Nang Sembucong Dilojar Terus Diyasini Yang Ngelmen Daan Lima Doa Itu Adalah Gambaran Dari Belingire Belimbing Seng Akay Limoh Rangkaiannya Rabbi Auzi'ni An Ashkur Nirmataka Alati An Amta Alayya Wa Ala Walidya Wahan A'amal Salih An Tardah Wahan A'amal Salih An Tardah Wahan Aslih Nih Fee Duryyeti Inni Tubtu Ilyik Wa Inni Min Al Muslimin Inni Ini kan doa yang terdiri dari lima rangkaian Apun nih Pak Saya Alhamdulillah Sengburi oleh siapa ini Halo Ini lah sengwengkeng tuh Yang sengwengkeng tuh Eh Ya weh Sengarep Pekan Rapopo Aku lho pek pendungannya sendiri Kan gue anak-anak yatim Kan gue pesantren Jadi Dari Dari Sengir Rapopo Bro Sampai ini ditulungi Tambah ngenyak Aku tak Gasah Bisa Nengkau Nengkau Salam 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 Apa Ceblok Sampai Ampun Eh Satu Rabbi Awzi'ni An'ashkura Nikmat Kalladhi An'amta Alayya Wa'ala Walidayya Jenenge Syukur Nikmat Bu Bu Mau dirasakki Kita banyak diberi nikmat sama Allah Tanpa meminta Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Selama itu bernama kebutuhan Mesti dicukupi Amba Gusi Allah Ayo Aku tak Nih kebutuhan saman Dicukupi oleh Gusi Allah Ayo Ngomong Cucukmu Lah Nih saman Rumangso kurang Saman Rumangso Cukup Kepinginan Kepinginanmu Keduwuran Potongamu Pengen Dua Helikopter Orang Kebutuhan Kui Woy Ember Direken Aku Konek Rumangso Akhirnya Enteng Lakoni Perintai Gusi Allah Ya Allah Kok Atasnya Kulai Loh Kok Pasir Pinjai Dapur Ini Koyong Ini Kok Jangan Pari Nikmat Koyong Katai Kataan Gusti Kulo Isin Gusti Kulo Niki Kakean Dosa Kulai 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 Lece Selamat Berkat Gepeng Koyot Loh Kok Semengan Pari Nikmat Koyong Katai Gusti Kulai Kulai Latu Bojo Koyong 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 Makasih Kamu ngerti banget Perasaan aku Gak kayak mereka Aku akhirnya ngelakuin Perintah Yang ngisi Ya Allah Yang ngelakuin Ini Krumah Dan Subuh Yang Mbak Tentu Budhal Dan Masjid Padahal Dane Banter Assolah Antu Khairun Minan Nau Masjid Kini Yang ngonek Subuh Adhan Perat Kini Subuh Adhan Kayak Ngonek Kayak Seng Adhan Harus Mampu Kuburan itu kan pelajaran as sholat dawa naum pendek mekah, medinah, majid hilkara, majid nabawi tak ada yang bisa tahu haji, tahu umroh ada tv-tv, habis, ada yang bisa ada modelnya as sholat dawa naum pendek berarti sholat dawa turun pendek sholat suwe turun sedelok sholatnya panjang, tidurnya pendek sholatu khairun minan naum ini diartanya kan begini sholat kuilu hape tibang turun sholatnya dawa turun indek masjid ini orang-orang sholat indek naum ke dawan walik, nanti mampu kuburan sholat ukhairun minan naum waah 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 wakil baru saja kebunuh speaker nah, kita lihat diartanya orang-orang ini kita lihat di sini sholat kuilu hape tibang turun sholat kuilu hape tibang turun merasa ngeyuk, aku meneku kok jika kaget di masjid 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 wajah subuh sepi termasuk masjid istiqomah ini mangkal karepmu aku ini yakin masjid istiqomah ini wajah subuh yang kaget di masjid yang kaget di masjid yang kaget di masjid itu, kita lihat di masjid tembok subuhnya adalah paling yang terakhir yang terakhir yang terakhir disebut cdm mencret yoa rasa ada ringkuk subuh yang tidak terakhir terakhir batuk-batuk aneh jujur nah kalau anda berdasarkan kaget melakukan ini perintah ke Abad makanya salah satu caranya ngeblok gak ya weh awas lah seorang ceblok tak gasak weh kan ngejati orang-orang kuat weh ngambil sonmu larangku mbak ngecilik indahmu weh nah ini orang ketolongan miku bahwa iya dapurannya soniku ini Allahumma salli ala muhammad mari kita nikmati ya pemberian Allah jangan hanya sibuk mencari gak sempat menikmati rugi ada orang hanya sibuk cari duit gak sempat menikmati gue lihat duit deh ngelumpuk oleh hakeh gak dinikmati rugii gue lihat duit ngelumpuk oleh hakeh duit gak dinikmati duit yang ada sapi malah keplaro dah diburu dari sapi gue lihat duit deh ngelumpuk wakeh gak dinikmati duit duit yang ada sapi deh gue lihat ngelumpuk wakeh retrouver gak dinikmati, tau kok ada sapi ini ngona, sapi ini sepuluh di rumah Tijel nanti lho orangnya ganteng sapi ini timbang orangnya sapi ini yang resik-resik, burus-burus wong itu lho, haa, kaya ular kadut mulai nilai duit, akhirnya dinikmati tukung mobil yang suspen sini enak, layak pakai ngurung waktu enggak begitu melelahkan kokong estamos silat urohim nyela itu atusan juta tuh aku mobil soko ular 16 IJA kalo dia pake UIки ini, dia minggu yang disuruh orang saksir geruduk-geruduk-geruduk, diserti ya tiap kaya cokikxs ya mah wilmu berada kekasih anak nya, sengang bantar gedeggerdeggerdeggerdeggerdeggerdeggerdeggerdeggerdeg kekasih anak lakik ganteng qualidade kemana marketing gitu suaranya wreak kerok 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 dari bala pintunya membukanya geledak wahh apa itu ditutup tambah itu bisa dipecah kalian jadi pasang plastik bicara bisa dikeluih ada yang ada daftar haji ada yang merugikan pengalaman luar negeri ada yang merugikan pengalaman pesawat ada yang merugikan pengalaman pramugari rugi, ayu-ayu pramugari, seperti ini buruk-buruk saya tidak mau merugikan pramugari bening-bening langsing ada yang ada pramugari gembrat mereka gembrat daftar pramugari rapayu, rak lebu ini apa? menyeseki pesawat dinikmati, kalau tidak dinikmati rugi kedisian mati laman urip, ada komplikasi kalau sembarang yang disenangi wawani panganan apa-apa apa-apa ketemu sate dihindari yang dijaluk tambahkan waktu dikasihnya makan cumi-cumi aler sampai sambal goreng hati biasa murad kumat lagi menyedak ibu jone disingkri soalnya disfungsi dikumpulkan dikumpulkan tetap dikumpulkan 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 memaksakan dikumpulkan 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 seleksi coba dikumpulkan seleksi atau koleksi yang koleksi dikumpulkan patang piring munjung sop pitong mangkok sate sewidak sunduk ayam dodo mentok karo pupu doku pitong buluh limau menunggu saya mampir rombong bakso rombong soto buah belimbing nanas melong jeruk rambutan kates yang 6 koleksi apa-apa dikumpulkan menjajah segerikan mulai seleksi tawannya apa-apa godok mau mbak sekol saya dikwai ini mbak ini ini mbak dodo sate ini hangat mbak sujeni jeruk mbak kulit dikwai apa apa dikwai diketak apa 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 rombong 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 si si dikwai rombong rombong iya iya rombong aku aku yang berdoai rauleh ingin cepat mati akhirnya ngelimpruk mengkeret yang kedua wa an aqmala shalehan tardoh berlenggir sing nomor loro yang ngelakuinya amal shalehi ayo lillahi ta'ala kalau kalau saman sholat di dunia iftittah ini bayat janji dan gusti Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil alamin ayo belajar tulus, belajar ikhlas belajar dari filosofinya akar, akar itu bahasa inggrisnya the oyot akar itu dia bekerja keras dengan gigih mencari air menembus tanah tanah macam-macam ada yang jeme, ada yang lomer, ada yang tanah liat, ada tanah itu yang keras bahkan membatu tanah itu sonelek itu saya kaget weh lo akar bekerja keras mencari air itu demi siapa? demi sebatang pohon agar pohon itu bisa bermodot leek modot leek modot di bahasa indonesia ini apa? tumbuh itu wah ini tak pikir disana aku ngomongnya pohon bisa bermodot itu yang berjasa akar cari air kalau gak ada akar mati pohon itu betul? sehingga pohon itu gede berdaun rimbun berbunga merekah indah berbuah lebat rasanya manis semua orang menyanjung memuji tapi akar dilupakan akar yang punya jasa besar gak pernah disebut akar gak pernah marah dia tetap sembunyi di dalam tanah itulah simbol ketulusan padahal akar jasanya besar dia tetap sembunyi dan dia tidak pernah ingin metungul metungul itu bermbejudul karena akar sadar kalau dia metungul maka pohon itu mereng pohon itu doyong keikhlasan berkurang mereng apalagi metungulnya kakean pohon itu tumbang pohon itu roboh soalnya akar itu metungul maka lembaga apapun mau musola masjid mau tpk madrasa dinia pondok pesantren organisasi apapun kalau nilai keikhlasan sudah hilang siap-siap tumbang mulanya mumpung cagak wihurung dikeiboto yang merubah bangun masjid ada bangunan cagak mumpung cagak yo belajar dari filosofinya besi masjid ini kuat kokoh karena ada besinya apa enggak ada besinya apa enggak besinya kelihatan apa enggak tapi bisa kuat karena ada besi besi tidak kelihatan semua orang mengakui jasanya besi besi tidak mau memperlihatkan diri itu namanya ikhlas karena besi sadar kalau dia memperlihatkan diri bangunan itu enggak indah bahasa inggrisnya dati the pateng serongat ini keikhlasan hilangnya serongat kok ayo belajar pula ikhlas dari maaf filosofi dari maaf ya maaf banget alat vitale bapak-bapak konoanmu itu itu jasanya besar yang tekosak meniake kan hasil karyanya dia semua tapi dia enggak pernah mau memperlihatkan diri tapi dia sedih mendelep ikhlas waduh waktunya enggak cukup waktunya enggak cukup yang ketiga gue nyumbang rongewe kalau cerawat sukseskan aku melalui suksesnya anak keturunanku ini penting regenerasi dan kaderisasi anak-anak kita harus lebih baik daripada kita bapaknya orang-orang yang tidak mau cokor orang-orang yang lancar orang-orang yang ngaji anaknya di madrasah oke ini perlu dipondok pesantren harus zaman kayak gini dimana pengaruh dan dampak yang negatif kepada anak-anak kita bukan hanya di kota besar termasuk yang ini yang ini lempit ini saya masuk wilayah Indonesia ya Allah sepanjang jalan tadi saya melewati hutan 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 belantara jadi malam ini saya berhadapan dengan orang-orang hutan di kader setiap orang tua pengen anaknya lebih hebat lah bagaimana agar anak lebih hebat dari orang tua insyaallah kapan-kapan diundang mana yang tidak terang yang keempat wah ini tubutu ilaikah memperbanyak taubat terutama yang sudah sepuh memperbanyak taubat masa tua adalah masa untuk menghapus dosa jangan malah numpuk-numpuk dosa masa tua masa untuk taubatan nasuhah masa tua adalah masa untuk huy taubat yang sesungguhnya dan yang kelima wa inni minal muslimin pasrah sumarah datang gusti Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ojo mati-mati ne urung keadaan Islam mula senajan lunyu-lunyu peneono kangkumbasuh dototiro kone istighfar kone kesengtobat mergo dototiro kumitir bedaheng pinggir bedah kapeh kakan dosa kakan maksiyati loh ayo dodondomono jelumatono ben rapet ben apik meneh kangko persiapan sebo mengkosore soan menghadap ngersane gusti mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah akhir kehidupan kita pasti do sura o sura sura hore sura hore gembira bahagia di dunia kematiannya husnul khotimah sura hore gembira bahagia di akhirat dapat syafaat dapat ridha dan masuk syurga Allah gembira bahagia manfaatnya kita masih kurang ngundangoneh dia masih meh rong jam kok eh ya rameh masih rong jam mikir rusak salahmu dewi misalnya kayaknya dapurannya yang buat tangkap nah itu matur suun kesetiaan penjendengan ibu-ibu terutama aku tinggalkan bekas telapak kakiku disini untukmu dan senyumu akan aku bawa kemanapun aku pergi karena senyumu sudah tertancap di relongkal buku yang paling dalam persaudaraan ini bukan hanya malam ini saja tapi harapan kita menjadi ukhwah persaudaraan yang fitini wa dunia wal akhirah Al Fatiha wa'udzubillahimnas syaybun arrajimi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim immanikiyawmiddin iyaka na'umbudu wa iyaka nasta'inu hudina surat al-mustaqim surat al-ladina'anamtu alihim ghairil ma'udubi anihim wa labtudlin rabbi firli wal walidaya walil mu'minin amin ya rabbil alamin Fatiha sekali lagi dengan ikhlas kepada bapak ibu saudara saudara sekalian yang telah berinfak berapapun nilainya mudah-mudahan sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan balasan fitin wa dunia wal akhirah menjadi keberkahan Al Fatiha Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim immanikiyawmiddin iyaka na'umbudu wa iyaka nasta'inuh dina surat al-mustaqim surat al-ladina'anamtu alihim ghairil ma'udubi anihim wa labtudlin rabbi firli wal walidaya walil mu'minin amin ya rabbil alamin Allahumma salli anna sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabarakat sa'alangul suhabad rasulillahi ajama'in wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah Allahumma sabit imanana wa nawwir kulubana wa sallimna fi dini wa dunia wal akhirah rabbi ja'alna maqiminna sholah wa min zurriyatina rabbana wa taqbal dua'a Allahumma innaka ta'alamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'alamu ayyubana fasturha wa innaka ta'alamu hajatina faqtihah kafabika waliyaw wa tafabika nasira Allahumma innna nas'alukal khayrakullah wa na'udhubika minasyarikullih ya man biyadihil khayrakulluh Allahumma laka'alhamdu wa minkal kharaju wa ilikal mushtaqa wa andal musa'an alikal balag wa la hawda wa la quwata illa bik rabbana atina fi dunya hasanah wa adakhirna wa adakhirna aljinnat wa adakhirna aljinnat wa adakhirna aljinnat